Intro Polsat Bu Dokter Kira-kira punya tips bagi orang yang memiliki penyakit hipertensi atau darah tinggi itu? Ya, kalau orang dengan tekanan darah tinggi Yang penting adalah gaya hidup sehat itu udah pasti ya Jadi olahraga, makan yang seimbang dan kurangi garam Kurangi garam Karena kalau garam terau tinggi itu akan menaikkan tekanan darah Bisa memicu darah tinggi juga ya garam Kemudian jangan lupa kalau olah stres dan tidur yang cukup dan berkualitas Kemudian herbal yang bisa dimanfaatkan sebetulnya ada banyak sekali ya Kalau yang dari sifatnya pangan yang sehari-hari kan dengan dia konsumsi lalak mentimun gitu ya Itu juga akan membantu kan Makan buah belimbing itu membantu Kemudian herbal-herbal lain yang bisa dipakai misalnya seledri Jus seledri ya biasanya kan? Jus seledri itu ambil 3 tangkai seledri Kemudian jus akhirnya diminum gitu boleh kasih jeruk nipis ya untuk supaya rasanya lebih enak Kasih madu sedikit Kalau dari pausat Untuk terapi tipsnya sederhana Hipertensi itu biasa harus dengan ceria Dengan senyum Selain dengan pemijatan Misalnya pemijatan yang paling enak untuk menekan Supaya normal Yaitu menekan di telinga Jadi menekan di telinga Jadi seperti kalau orang Islam seperti orang merudu Kita tekan karena disitu ada titik jantung dan ginjal Mari kita bisa tekan seperti ini Nah kita tekan seperti itu Jadi sama terapi ceria Jadi dia harus ceria Misalnya dia sambil jalan Ya happy Sekala matang Itu hipertensinya insya Allah Bisa seimbang Nah sahabat herbal itu tadi tips dari pausat dan juga bu dokter ya Tadi juga kita udah nunjukin gimana caranya Bikin obat herbal Untuk penyakit sarap kejepit dan juga hipertensi Dan juga pausat juga udah nunjukin tadi terapinya ya pausat ya Jadi kalian bisa lakukan dan bikin di rumah Dan jika kalian memiliki saudara, keluarga ataupun teman Yang memiliki penyakit hipertensi ataupun sarap kejepit Yang ingin disembuhkan dengan cara herbal ataupun di terapi Kalian bisa langsung DM ke Instagram Herbal4LifeTV Oke Saya Ali Syakib Saya Dr. Ingrid Tania Saya Febri Sugianto Sampai ketemu di Herbal4Life minggu depan Setiap hari Sabtu jam setengah 10 di TransTV TransTV